Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana puasa kalian? Kuat? Ayo makan, ayo makan, ayo makan! Pada video kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana caranya kita membuat subtitle otomatis di Youtube. Tujuannya adalah agar video-video kita bisa ditonton oleh orang luar negeri. Seperti kita tahu bahwa CPM di luar negeri itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Dan ini pasti akan membuat penghasilan kita lebih besar. Seperti apa? Tanpa basah-basih pusuk, mari kita ikuti tipsnya. Jangan lupa gunakan Google Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan saja Youtube Dashboard. Otomatis kita akan diarahkan ke Youtube Studio. Bagi kalian yang menggunakan HP, pastikan kalian checklist di menu desktopnya ya, di situs desktopnya ya. Agar tampilannya sama seperti pada komputer ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke login ya. Kita akan masuk ke menu studio Youtube. Nah, inilah tampilan Youtube Studio. Kita lihat di sebelah kiri dan kita cari langsung ke menu subtitle. Kita klik menu subtitle-nya. Oke. Nah, ini adalah beberapa video yang sudah saya berikan subtitle. Dan yang paling atas ini ada 10 subtitle, kalau tidak salah. Oke, kita akan fokus kepada video yang belum kita berikan subtitle, akan kita berikan subtitle-nya. Oke, kita ambil video yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini masih berisi video asli ya. Suara video asli dan teks video asli. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk mendapatkan teks otomatis ini, kita perlu cedah beberapa saat, satu jam dari pengambrutan video baru kita. Kita coba edit ya. Kalau sudah muncul, kita cek dulu. Barangkali ada yang kurang pas, kita paskan. Setelah itu, baru kita publikasikan. Nah, kita edit dulu. Sebenarnya kalian edit, kalian teliti dulu lah. Soalnya kadang-kadang tidak pas dengan voice-nya. plug pas kita publikasikan saja. Oke. Nah, selanjutnya, kita tinggal menambahkan bahasa mana yang akan kita pilih. Saya contohkan di sini, saya tambahkan bahasa Inggris dulu ya. Kita klik, tambahkan bahasa, kita cari bahasa Inggris. Nah, ini dia. Kemudian, kita ubah judul sama deskripsinya. Kita klik. Nah, ini dia. Ini adalah judul asli pada video kita. kemudian kita tinggal translate nanti. Kita copy paste. Kemudian kita salin. Kemudian kita ke menu translate. Nah, kita cari ya translate-nya. Nah, kemudian kita tempelkan di sini, teman-teman. Tempelkan saja. Nah, ini disalin. Mentempelkan. Seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita cari lagi hasil daripada translate-nya. Untuk kita tempelkan di judul yang berbahasa Inggris ini. Oke. Kemudian untuk deskripsinya pun seperti itu, teman-teman. Sama. Tinggal copy paste saja. Kemudian kita translate-kan dan kita salin ulang ke menu bahasa Inggrisnya. Nah, kita salin. Kita kembali dan kita salin di deskripsi. Kemudian klik publikasikan di pocok kanan bawah. Selanjutnya, kita tinggal menambahkan subtitle-nya secara otomatis. Kita klik tambahkan. Nah, kemudian disini kita tambahkan secara otomatis teman-teman. Kita klik tambahkan secara otomatis. Nah, kemudian kita publikasikan. Otomatis subtitle kita sudah bertambah satu yaitu bahasa Inggris. Nah, disini seperti ini. Ini sudah ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Kita coba cek ya di halaman YouTube kita. Kita cek aja dulu. Apakah betul sudah punya bahasa Inggris atau belum. Oke, kita klik untuk kita lihat videonya. Apakah sudah bertambah atau belum. Nah, ini dia teman-teman. Sudah bertambah subtitle-nya ada bahasa Inggrisnya. Artinya sukses. Oke, kita kembali melanjutkan penambahan subtitle. Oke, kita kembali dan saya akan mencetokkan menambahkan satu subtitle lagi. Mungkin bahasa Belanda ya. Caranya pun masih sama. Kita pilih bahasa. Cari bahasa Belanda. Oke, ini sudah ketemu. Nanti kita copy paste sama dengan terang-terang yang tadi. Caranya sama persis seperti ini. Untuk yang kali ini saya percepat ya. prosesnya ya. Biar tidak memakan durasi. Oke, setelah selesai kita trancat kita publikasikan dan kita kembali tambahkan bahasanya. Klik tambah. Kita klik publikasikan otomatis. Kita pilih yang text otomatis sama. Kita publikasikan. Oke, dan berhasil. Otomatis kita sudah punya tambahan lagi bahasa Belanda. Dan kita cek kembali teman-teman hasilnya seperti apa. saya rasa dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan menunjukkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Dadah! ters 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 Terima kasih.